Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di e-learning 3D Designing MSCB PT Sita Shop Robotica Indonesia Berjumpa kembali bersama saya Lalu Agam Pramadia Selabi Pada materi ketiga ini Kita akan membahas bagaimana Menerapkan UV Mapping Atau UV Uncraft Terhadap objek 3D Guna untuk Membuat denah Agar memudahkan kita pada melakukan Texturing Disini saya sudah membuka Project baru atau scene baru Disini saya siapkan untuk Outlinernya Untuk melakukan UV Mapping Kita membutuhkan sebuah Objek 3D Objek yang akan saya gunakan disini Adalah objek cube Atau objek dasar Pada dasarnya Semua objek Semua objek Poligon yang terdapat disini Itu memiliki UV Map Defaultnya Atau Memiliki UV Map Dasar yang terdapat Pada objek tersebut Untuk melihat UV Map yang terdapat Pada objek tersebut Kita bisa Masuk ke tools UV Dan UV Editor Nah disini kita bisa Melihat UV Map Dari Objek cube Yang ada disini Nah ini adalah Objek dasarnya Nah kemudian Misalkan disini kita Melakukan modifikasi Atau merubah Bentuk dari Objek cube Disini kita Scale Pada saat kita Melakukan modifikasi Terhadap Objek 3 dimensi Disini UV Editor Tidak akan Berubah Jadi Modifikasi tersebut Tidak akan Mempengaruhi UV Editor Nah Tapi ini Akan berdampak Pada hasil Dari UV Map Kita bisa Mengaktifkan Checker disini Jadi checker ini Berguna untuk Melihat Apakah UV Map Yang kita buat itu Atau yang dimiliki Oleh objek 3 dimensi Itu baik atau tidak Disini kita lihat Ada beberapa sisi Yang Gambarnya Tertarik Atau stretching Itu Tandanya Bahwa UV Map Pada permukaan tersebut Tidak baik Nah ini terjadi Karena Kita melakukan Modifikasi terhadap Objeknya Apabila Kita telah melakukan Modifikasi Kita perlu Melakukan Unwrap ulang lagi Terhadap UV Map nya Jadi Unwrap ulang Jadi Unwrap itu Adalah Dimana Proses untuk Membelah UV UV dari Suatu Objek Ini kita Matikan Cekernya Supaya UV Map nya Bisa terlihat Dengan jelas Nah Kemudian Kita perlu Melakukan Kita perlu Melakukan Mapping ulang Jadi disini Ada beberapa Pilihan Untuk mapping Ada Automatic Ada Cylinder Ada Planar Ada Spherical Nah Kita bisa Menggunakan Automatic Saja Kita bisa Menggunakan Automatic Nah disini Kita bisa Masuk Kedalam Option Dan Plans nya Kita ubah Menjadi Tiga Jadi Yang dimaksud Disini Adalah Dia akan Memproyeksikan Menjadi Tiga bagian Atau Dari Tiga sisi Nah dia akan Memproyeksikan Objek yang Kita Akan Unwrap Dari Tiga Sisi Nah disini Kita bisa Terapkan Nah disini Sudah Hasil Project nya Dari tiga sisi Dan ini Adalah Hasil Dari Mapping Ulangnya Kemudian Bagian Edge yang terpisah Ini bisa kita Hubungkan kembali Kita seleksi Edge nya Disini Kita bisa Gunakan Tools Move And Move Move Sebentar Mas Toolsnya Saya cari Toolsnya dulu Mana dia Move And Shoot oke disini kita bisa menggunakan tools move and shoe move and shoe itu posisinya ada disini nah disini kita tinggal seleksi edge yang akan kita sambungkan terus kemudian seleksi atau klik toolsnya nah itu akan memindahkan objek yang terhubung kemudian disini kita move and shoe kembali berdasarkan objek atau edge yang ada di objek 3D nya yang terhubung dan kalau selamat menikmati setelah terhubung semua nah disini kita bisa memperlihatkan checkernya kembali nah disini masih ada stretching nah disini kita bisa melakukan unfold nah unfold itu ada disini nah klik kanan itu akan membuat pengaturan unfoldnya itu keluar jadi disini kita bisa menggunakan legacy nah dan hasilnya sudah tidak ada yang stretching lagi jadi unfold ini gunanya untuk membuat bagian permukaan UV UV nya itu bisa lebih relax atau menyesuaikan bentuk dari objek 3 dimensinya jadi hasil akhir yang diinginkan pada saat melakukan UV mapping atau UV unwrap itu adalah dimana tekstur atau hasil checkernya tidak ada yang stretching sehingga DNA atau map yang kita buat itu memudahkan kita pada saat melakukan teksturing jadi untuk materi kali ini kita sudah mendapatkan hasil yang sesuai dan untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas bagaimana menggunakan atau melakukan digital painting pada software matbox terima kasih selamat menonton!